Tak ubahnya dengan penangkapan 15 tersangka narkoba kemarin, Direktorat Narkoba kembali mencokok 2 tersangka berikut dengan beberapa gram sabu saat melintas di jalan Cakranegara Mataram kemarin. Dari hasil penelusuran diketahui kedua tersangka ini merupakan pasangan kekasih yang tertangkap tangan memakai sabu di dalam sebuah mobil. Diduga kuat, salah satu dari kedua tersangka ini merupakan anggota sindikat peredaran keras narkoba di wilayah kota Mataram. Meski demikian, dalam penyergapan ini polisi hanya bisa menggiring satu orang tersangka ke dalam tahanan. Tersangka wanita setelah dilakukan tes urin tidak membuktikan keterlibatannya. Namun tetap menjalani wajib lapor hingga polisi menetapkan tersangka dibebaskan secara hukum. Dari masyarakat bahwa di jalan Hanila nomor 9, Kelurahan Mayure, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, tepatnya di kos-kosan sering menjadi tempat transaksi atau pesta narkoba jenis sabu. Akibat perbuatannya, tersangka saat ini meringkus di ruang tahanan markas kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat dengan dijerat pasal 112-114 dan 127 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.